Intro Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan akan membentuk aliansi global yang bertujuan untuk mendirikan negara Palestina Hal itu Farhan sampaikan pada Jumat 27 September 2024 di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB Menurut Faisal, konflik antara Israel dan Hamas hanya bisa diselesaikan melalui pendirian sebuah negara Palestina berdasarkan solusi dua negara Nantinya pertemuan perdana aliansi global itu akan diadakan di Riyad Arab Saudi Pertemuan juga akan dilakukan di Brussels, Cairo, Oslo, Aman dan Ankara Aliansi itu rencananya akan diisi oleh negara-negara dari Arab dan bermitra dengan sejumlah negara Eropa Menurut Faisal, perang bukanlah cara untuk menyelesaikan konflik melainkan upaya diplomasi Tak hanya memperjuangkan pembentukan negara Palestina melalui solusi dua negara Pangeran Faisal turut mendorong terwujudnya gencatan senjata yang sampai saat ini masih berada dalam pembahasan Menurut Faisal, proposal gencatan senjata tersebut telah disusun dengan berhati-hati dan turut mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait termasuk Israel dan Lebanon Ada pun perang Israel dan Hamas, gini semakin meluas hingga Lebanon Adu serangan antara Israel dan Hezbollah semakin intens pasca insiden rentetan ledakan Pager dan Loki-Tolki Masyarakat internasional khawatir perang akan meluas terutama jika Iran terlibat langsung dalam pertempuran Lantas, akankah aliansi global bentukan Arab Saudi bisa benar-benar membentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat? Simak terus perkembangannya hanya di kanal youtube kompas.com Terima kasih telah menonton!